Jadi memang kebetulan belakangan ini, lagu-lagu yang dirilis, dua lagu terakhir yang dirilis memang adalah lagu-lagu yang diciptakan oleh produser-produser. Cuma sebelumnya dari dua single yang terakhir, itu lagu-lagunya bikinan kita. Dari zaman dulu pun kita nulis lagu juga. Cuma memang kebetulan di album kedua ini, ada perjanjian, ada kerjasama di mana harus ada yang dibikin sama mereka sendiri, jadi ada yang dibikin bareng-bareng, ada yang dibikin sama kita sendiri. Jadi album milik bersama. Kata orang yang baik perlu tentu terbaik. Belum langkali coba pergi namun aku berbeli. Kita sama-sama tahu bahwa kita sama-sama ragu, tapi ada-ada saja yang membuatku yakin lagi padamu. Kita sama-sama mau kau dan aku mencari jalan untuk bersatu lagi. Sama-sama tahu, kebetulan yang kita kan, produser-produser, bercerita tentang seseorang yang gagal move on. Udah mencoba-coba eh. Udah mencoba-coba, ternyata mungkin mantannya masih menarik atau masih ada cerita-cerita indah dengan mantan akhirnya gak jadi move on. Mungkin produser-produser yang gak tau. Udah aman deh. Aman! Kita sama-sama tahu bahwa kita sama-sama ragu, tapi ada-ada saja yang membuatku yakin lagi padamu. Kita sama-sama mau kau dan aku mencari jalan untuk bersatu lagi. Kemulai yang baru dengan masalah. Kadang masa depan ada di belakang memanggil namamu kejahat. Kita sama-sama tahu bahwa kita sama-sama ragu, tapi ada-ada saja yang membuatku yakin. Yakin lagi padamu. Yakin lagi padamu. Yakin lagi padamu. Kita sama-sama mau kau dan aku mencari jalan untuk bersatu lagi. Jangan lagi padamu. Jangan lagi padamu. Kita sama-sama mau kau dan aku mencari jalan untuk bersatu lagi. Memulai yang baru dengan masa lalu. Dengan masa lalu. Dengan masa lalu. Jangan lagi padamu. Jangan lagi padamu. PEMBAC shangai dengan time hijos jalan.